di lawan pemerintah tapi akan selalu bekerja sama dengan pemerintah khususnya kota Surabaya di Surabaya sini ada sekitar 800 gereja sementara yang datanya ada di Bambak cuma 400 berarti yang lain itu belum ada izin ya itu yang salah satu jadi program kami juga kan tadi kan bilang ada 800 ya baru 400 yang tertibak masuk mungkin apa enggak ada untuk merangkul yang 400 yang belum terdapat di Bambak ya itu salah satu program kami kami ingin menjabatani gereja-gereja yang belum terdapat itu agar bisa mengurus perizinan menjabatani ke ke sebangkul yang berkaitan dengan itu untuk merangkul semua ini dari Pak Andre di antar pengurus DPD yang sudah terbentuk ini supaya ada komestri sehingga kalau sejujurnya kan saling mengenal ini kan belum ada pengenalan secara menjabat ya karena ini juga acaranya cukup singkat gitu ya maka saya pikir perlu ada konsolidasi bagi berikutnya yaitu membuat program kerja yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Gito dan Pak Sekretaris tadi dan kami sampaikan juga sepertinya Muki ini tidak terlalu fokus ke gereja secara lembaga tetapi lebih kepada umatnya manusianya jadi lebih kepada persoalan manusianya jadi bukan persoalan lembaganya tetapi apakah Muki bisa mendampingi masalah lembaga bisa bisa dengan batas-batas tertentu dan dengan mekanisme yang berlaku nantinya jadi semua kita akan mengikuti suatu aturan yang berlaku semua Muki akan rangkul akan melakukan yang terbaik tetapi Muki fokusnya adalah mengurus persoalan umatnya itu fokus Muki bahwa nantinya Muki juga akan ambil bagian ketika ada gereja secara lembaga atau masalah seperti yang dipaparkan tadi Muki juga akan ambil bagian kira-kira siap membantu ya yang dibutuhkan nantinya maka oleh sebab itu kami juga memerlukan masyarakat khususnya umat Kristen untuk proaktif menyampaikan kepada kami khususnya di tingkat DTD Surabaya persoalan-persoalan apa yang ada baik secara personal dari sisi ekonomi sisi pendidikan dan diskriminasi dan lain sebagainya persoalan sosial lainnya Muki ada di sana kira-kira begitu dan juga kalau ada persoalan gereja secara lembaga mungkin kami juga minta masyarakat proaktif kepada kami karena kan semuanya kami tidak bisa jangkau maka perlu ada proaktif kepada masyarakat khususnya umat Kristen kepada kami kira-kira begitu artinya di dalam pembaruan ini akan menjadikan sebuah wacana yang baru untuk umat Kristen yang ada di Surabaya semakin ada satu kerjasama yang baik untuk keutuhan kerja Tuhan yang ada di Surabaya terima kasih Pak sama-sama Pak